Intro Saya melihat matanya Na tadi sama yang sekarang itu beda Kalau sekarang ini lebih sayu dan lebih kayak orang yang tekanan batin Dan saya curiga Mbak Na juga hubungannya dalam mata nggak juga gagal iya kan? Iya Saya merasa tatapan sayu Mbak Na nih Saya merasakan aura roh jahatnya sudah mulai pergi dan hilang disini Tiba-tiba Karena saya miskin Kamu miskin? Saya dihina oleh suami saya Suami? Oke Dan saya merasakan gara-gara dia dihina dia melakukan banyak ritual Kemudian disini saya melihat pohon besar Terus dalam penglihatan batin saya dia tuh kayak menyembah pohon Untuk balas dendam laki-laki sebenernya bukan suaminya aja Betul ya Mbak Na? Tunggu Jika kamu Mbak Na bolehkah saya berjabat tangan dengan kamu? Dan saya Boleh Oke Ini Mbak Na Jadi saya turut perhatian atas kejadian yang telah banyak terjadi di rumah tangga Mbak Na Tapi saya punya pesan terakhir kepada Mbak Na Semua barang-barang yang diritualin di pohon besar itu semuanya dilarung ke air Ya Mbak Na Gimana ya? Harus rela Masih rela ya? Harus rela Ya Mbak Na harus turutin ucapan saya satu persatu Jangan bengong Mbak Na Mbak Na Ya Ya Mbak Na Roy Kiyosi Jangan sampai ada korban lagi Mbak Na Udah cukup Kamu ada disini Jadi saya Saya ucapkan Sebenernya kamu harus Move on dari pengalaman-pengalaman kamu gitu Mbak Na Jadi jangan sampai Dendam Sama laki-laki tapi malah carinya Pesugihan pohon besar Pohon asem Sebenarnya liatnya bukan pohon asem Tapi pohon besar seperti pohon beringin Atau pohon-pohon lainnya yang berakar-akar seperti itu loh Jadi sebenarnya yang dia sembah yang dia ritual justru makhluk-makhluk yang ada di pohon itu ya Rok? Betul sekali Rok Sekarang saya pengen banget ya Kamu berjanji atas nama diri kamu sendiri Ya Mbak Na Tidak akan Mencari apapun Ya Udah lah Mbak Na Udah cukup Mbak Na Ya 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 Tuh Itu Namanya dendam Gak akan bikin kita kemana-mana loh Mbak Na Bener Ini juga nih Pemirsa mungkin ya Rok Ini peringatan kalo yang ngebully yang suka menghina Kita gak pernah tau Akan dampaknya seperti apa Orang mendengar bulian atau dihina Seperti apa dampaknya Akhirnya kalo dia dendam Bisa menghalalkan semua cara dan bisa melakukan apapun Bahkan tindakan di luar batas kewajaran Jadi Pemirsa jangan sampai Ya maksudnya ini pelajaran juga buat kita semua sih Mudah-mudahan Mbak Na bisa terbuka nih mata hatinya Dan satu lagi pesan saya sih sebenernya Buat orang-orang yang suka melukai hati perempuan Tampaknya harus Lebih punya perasaan dan lebih aware Lebih peka dan peduli Lebih peduli sama perempuan Hati perempuan itu seperti apa Tampaknya saya menangkap suatu pelajaran disini ya Ternyata setiap wanita itu tidak boleh Disakiti Dihina Dicaci Di depan umum Ternyata saya merasakan itu Yang saya tangkap gelombang pikirannya juga Ternyata dia diinjek-injek digebukin Ya betul Betul Dan setiap saya merasakan ini Saya punya pesan nih kepada Pemirsa Berarti sebenernya kita harus Terhadap wanita tidak boleh melakukan KDRT Dan juga Bentakan di muka publik Itu sih sebenernya Itu yang saya bisa tangkap untuk hari ini Terhadap Mbak Na Kamu sendiri Smi Ada yang harus disampaikan atau ditanggapin gak dari ceritanya Mbak Na ini Kalo menurut aku sih Mbak Na kan sering melakukan persegihan ya Berarti otomatis dia gak percaya sama adanya Tuhan dong ya Maaf Kalo Mbak Na sendiri Punya agama gak sih Kalo menurut aku sih Kalo menurut aku Lebih mendekatkan diri sama Tuhan sih Karena aku yakin kalo misalkan kita percaya sama Tuhan Otomatis apapun yang kita rasakin Penderitaan yang mungkin nantinya sekarang kita alami Insya Allah akan dibantu sama Tuhan Gak mungkin gak kok Daripada kita percaya hal-hal yang gaib Tapi itu justru akan menjelumuskan Mbak Na juga Dan bikin Mbak Na lebih menderita lagi Ya contohnya sendiri Jadi sekarang kan banyak banget ya Katanya korban-korban Itu kan masalah juga buat Mbak Na bukan jadi lancar gitu Iya Iya Saya Pastikan lagi saya berjabat untuk terakhir kalinya Ini saya pastikan Mbak Na Kamu berjanji ya Untuk tidak mencari itu lagi Silahkan disini Mungkin mau coba selamat Dulu pada dia Mbak Na Saya harus balik ke tempat saya Saya pastikan dia Mungkin Mbak Na mau coba selamat tangan dengan dia Dan Ismi yang terakhirnya Baik Mbak Na jadi ini adalah Mudah-mudahan bisa diartikan bahwa Tidak ada yang menghina Tidak ada yang membuli Tidak ada yang mengecilkan Dan meremehkan anda Jadi daripada anda bersekutu Sama makhluk-makhluk seperti ini Yang nanti malah merugikan Mendingan kan anda punya Tuhan Anda punya agama Emang hidup gak ada yang gampang sih Perjuangan lah pasti Kalau misalnya dihina Bagaimana caranya kita menghadapi yang hinaan Itulah bagian dari perjalanan hidup kita Mbak Bukan saya mengajari dan menggurui ya Tapi maksud saya Ya Ini gak akan jadi solusi apa-apa sih Mbak Pesugian-pesugian ini Ya karena saya sudah putus asa Dari dia jadi suami Sampai menjadi mantan menyiksa saya Ya Akhirnya saya kepesugian Yang dengan instan saya mendapatkan apa yang saya inginkan Sudah dapet apa yang diinginkan Belum semua Terus sudah puas Belum Mau sampai kapan rencananya Anda akan kejebak terus loh Gak akan ada puasnya Sampai tadi Gata Roy bilang lama-lama Nyawa anda sendiri yang bisa hilang Ya nak Sebelum semua terlambat sih Mbak Enak Saya sangat sakit hati Dengan mantan suami saya Karena saya lihat kamu akan jadi target nih Nah Mbak Enak sendiri harus Stop ya Kan tadi lu udah dijanji sama saya juga Dilihat semua orang juga disini Ya Mbak Enak Mbak Enak Ya Bagaimana ya Nonton suami saya belum Memaafkan ada kuncinya satu Itu aja Saya tidak bisa memaafkan dia Bisa Oke Bisa pasti Pasti bisa Mudah-mudahan bisa Kami hanya berharap Kekuatan Kemarahan Yang Mbak Enak rasain Itu digunakan untuk melawan rasa sakitnya Dan membuat Mbak Enak kuat untuk memaafkan suami Mbak Enak Supaya anda gak sakit hati dan menggunakan makhluk-makhluk ini Untuk mendapatkan apa yang anda mau Baiklah Saya akan tinggalkan semuanya Coba ya Mbak Enak Coba ya maafin ya Gunain kekuatan untuk maafin orang yang menyakiti Mbak Enak Iya Saya akan maafkannya Tapi mereka tidak mau Saya tinggalkan Gimana Roy Pasti sesuatu saat pelan-pelan akan ditinggalkan kok Saya percaya kekuatan Mbak Enak lebih gede daripada jin Dan yang aneh-aneh gini Saya udah cukup tenang Karena saya ngerasa Dia udah ditinggalin Sama Makhluk-makhluknya Dia sekarang sendirian Simba Jadi linglung gitu dong Iya jadi linglung Tapi perasaan sakit hati terhadap laki-laki Memang masih Membekasi Ini mudah-mudahan pelajaran kita buat Semuanya yang nonton juga ya Jangan pernah Melakukan hal-hal seperti ini Tapi Mbak Enak Kami cuma berharap mudah-mudahan Mbak Bisa mendapatkan kebahagiaan Bertemu dengan orang yang benar-benar bisa menjaga dan melindungi Mbak Memberi kebahagiaan buat keluarga Terus karena Yang paling penting adalah hidup kita sendiri sih Mbak Mbak mau terus-terusan ada di sini Atau Mbak mau kekebahagiaan yang berikutnya Karena kan kesedihan itu Jadi tembok antara satu kebahagiaan kebahagiaan yang lain kan Kalau Mbak lama di sini Mbak akan gak dapat kebahagiaan yang baru nih Pastinya saya akan mencari kebahagiaan Mudah-mudahan Kekuatannya bisa digunakan untuk mendapatkan kebahagiaan Iya Terima kasih Mbak Enak sudah berbagi cerita di menembus mata batin Anda boleh meninggalkan studio Dan ini barang-barangnya Nanti akan beresin Oke Anda boleh tinggalkan Terima kasih Mbak Enak Terima kasih Mbak Enak Terima kasih Tergiur akan kekayaan Seseorang akan rela melakukan apa saja Tak sadar bahwa sebenarnya dia telah merelakan kehormatan Bahkan kehidupannya sendiri Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih